Intro Selamat pagi pemirsa, bertumbuh dan tangguh adalah dua diksi yang kerap dilontarkan pemerintah di saat memaparkan angka-angka pertumbuhan ekonomi. Ada perasaan bangga dan percaya diri ketika elit bangsa memaparkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mampu mencatatkan konsistensi di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Di atas kertas, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 mencapai 5,05 persen. Dari sisi produksi, sektor pertanian memang menjadi salah satu yang berhasil menampakkan hasil positif atau tumbuh 1,3 persen. Sektor pertanian ternyata mampu bertumbuh di tengah fenomena El Nino yang berkepanjangan di tanah air. Padahal, bila mengacu kepada BPS, pertumbuhan sektor pertanian dari tahun ke tahun belum mampu mendekati apalagi menyamai kondisi sebelum pandemi COVID-19. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Jumat 8 Maret 2024 dengan tema pertanian kian timpang bersama saya Leonor Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Godensius Soehardi. Bang Godens, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Sehat-sehat, Bang. Sehat-sehat, ya. Kita kembali lagi untuk kesekian kalinya pagi ini, Bang Godens, bicara soal pertanian. Ya, betul sekali. Dan ini di tengah-tengah harga beras yang kita syukuri memang perlahan tapi pasti mulai turun ya, Bang Godens. Stabil ya. Stabil, ya. Begitulah. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Godens dan Pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Editorial Pemirsa dan Bang Godens, pertanian kian timpang. Ini dikatakan di dalam editorial. Timpang itu melihat angkanya saja, Bang, bahwa misalnya ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen, pertanian tumbuh 1 persen. Atau seperti apa melihat bahwa pertanian ini semakin timpang? Ya, kalau pertumbuhannya cuma 1,3 persen atau malah masih lebih baik pada saat pandemi pertumbuhannya ketimbang sekarang. Akibatnya tentu saja pada produksi beras yang kita hadapi saat ini ya. Ketika pertumbuhan itu turun, itu berarti ada kelangkaan beras kan. Terpaksalah di impor, jorjoran di impor. Tetapi itu pun tidak mengatasi persoalan kelangkaan beras maupun kenaikan harga yang gila-gilaan gitu. Walaupun dikatakan sudah turun di pasar induk, toh masyarakat tidak akan berbondong-bondong ke pasar induk kan. Jadi yang kita butuhkan itu atau rakyat butuhkan itu bagaimana ketersediaan dan keterjongkauan harga di pasar retail di sekitar rumah warga gitu. Bukan di pasar induk. Dikatakan bahwa kenapa sektor pertanian ini semakin pelan pertumbuhannya atau bahkan menurun bang? Karena memang semakin tidak menarik. Survei pertanian terakhir kan mengatakan petani kita yang muda-muda makin tidak mau bertani bang. Itu bagaimana bang? Ya kalau menurut survei itu kan petani sekarang itu didominasi oleh usia 50 ke atas. 51 tahun sampai 60 tahun. Dan anak generasi muda hanya sekitar 23 persen yang tertarik dengan pertanian. Karena memang tidak ada insentif yang diterima oleh petani. Apalagi kalau dihitung dari jumlah rumah tangga, itu sudah turunnya sangat-sangat jauh sekali ya. Jumlah rumah tangga yang menjadi petani. Karena itu sungguh ironis misalnya saat ini kita lihat bagaimana petani harus antre berseresakan untuk membeli beras kan sesuatu yang ironis gitu. Sampai ikut antre juga petaninya ya? Iya. Oke. Pertanyaannya bang ini kembali lagi sektor pertanian bukan sesuatu yang seksi ya. Untuk kemudian dijadikan jagoan kalau mau berkontestasi. Lalu yang kedua pertanian kan butuh waktu bang untuk terlihat hasilnya. Apakah kemudian ini akan benar-benar diseriusi oleh pemerintahan baik yang sekarang maupun yang akan datang. Kita akan bahas Bang Gaudin. Ini adalah editorial media Indonesia untuk hari ini Jumat 8 Maret 2024. Pertanian Kian Timpang. Pertanian Kian Timpang Bertumbuh dan Tangguh Dua diksi itu kerap dilontarkan pemerintah di saat memaparkan angka-angka pertumbuhan ekonomi. Ada perasaan bangga dan percaya diri ketika elit bangsa memaparkan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang mampu mencatatkan konsistensi di tengah pelambatan global. Melalui laman beragam kementerian, mereka memaparkan raihan pertumbuhan ekonomi mampu melampaui prediksi sebesar 5,03%. Dengan kata lain, bagi para elit, perekonomian Indonesia jauh lebih baik daripada yang diperkirakan. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mampu bertahan dalam tekanan dan membantu ekonomi untuk lebih baik. Di atas kertas, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 mencapai 5,05%. Dan dari sisi produksi, sektor pertanian memang menjadi salah satu yang berhasil menampakkan hasil positif atau bertumbuh 1,3%. Sektor pertanian ternyata mampu bertumbuh di tengah fenomena El Niño berkepanjangan di tanah air. Padahal, bila mengacu data Badan Pusat Statistik atau BPS, pertumbuhan sektor pertanian dari tahun ke tahun belum mampu mendekati, apalagi menyamai kondisi sebelum pandemi COVID-19. Pada 2018, pertumbuhan sektor pertanian mencapai 3,88% menjadi 3,6% pada 2019. Setelah itu, pada 2020, anjlok menjadi 1,77%. Pada 2021, agak membaik menjadi 1,87% dan 2,25% pada 2022. Sehingga, sungguh tidak masuk nalar bila pemerintah berbangga atas pertumbuhan sektor pertanian yang justru anjlok. Ketimbang masa pandemi COVID-19. Belum lagi, para pemimpin bangsa ini mungkin lupa mengamati ketimpangan tingkat pertumbuhan ekonomi dan sektor pertanian. Masih terjadi ketidakseimbangan kinerja ekonomi makro dengan sektor pertanian. Seperti diungkapkan guru besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin, minimnya pertumbuhan sektor pertanian ikut disumbangkan produksi padi di Indonesia yang stagnan. Pada 2023, produktivitas padi berada di angka 5,26 ton per hektare atau naik tipis daripada 5,24 ton per hektare pada 2022. Tapi, itu jauh dari kata mencukupi. Kalau melihat ketimpangan dan terus menurunnya pertumbuhan sektor pertanian, bagaimana kita bisa berharap ada suasembada pangan? Apalagi kalau hendak mencapai kedaulatan pangan. Ide produksi pangan dalam negeri akan mampu memenuhi setidaknya 90 persen dari kebutuhan konsumsi dalam negeri untuk mencapai suasembada beras seakan kembali menjadi angan-angan semata. Hehehe, catatan keberhasilan Indonesia mencapai suasembada beras pada 1984 dan 2019-2021 seakan tinggal sejarah. Mempermasalahkan alam karena rendahnya produksi beras dan bahan pangan lainnya juga tidak adil. Yang jadi soal adalah pemerintah yang tidak responsif dan hadir lebih awal dalam mengantisipasi masalah El Nino. Entah itu terkait penggunaan teknologi ataupun menjamin ketersediaan pupuk. Walhasil, rasa bangga para elit atas angka-angka di atas kertas itu tidak sampai ke masyarakat. Rakyat masih harus berhadapan dengan kenyataan yakni sulit mendapatkan bahan pangan yang terjangkau. Rakyat telah menjadi korban absennya negara atas kenaikan harga pangan. Pemerintah jangan hanya hadir ketika mengambil kebijakan jorjoran mengimpor beras. Pada 2023, impor beras mencapai lebih dari 3 juta ton, naik 600 persen dari tahun sebelumnya. Dan tahun ini naik lagi menjadi 4,1 juta ton. Toh, gila-gilaan mengimpor beras ternyata tidak mampu secara signifikan mengurangi harga beras di pasar retail. Kita tentu tidak menginginkan situasi seperti krisis 1998 berulang. Akan tetapi, jaminan dari pemerintah ternyata tidak mampu meredam lojakan harga bahan pokok di sejumlah daerah. Yang terjadi justru panic buying di masyarakat. Secara alamiah, publik menginginkan keamanan ketersediaan pangan di dapur masing-masing. Perut masyarakat tentu tidak cukup diisi dengan janji manis kosong belaka. Hah, apalagi bulan suci Ramadan sudah di depan mata. Tidak terbayangkan bila harga pangan kian tidak terjangkau, apalagi kalau sampai bahan pangan tidak tersedia di hadapan warga. Pemerintah semestinya sudah bisa kembali fokus dan hadir dalam persoalan pangan. Jangan meninggalkan, apalagi menanggalkan masyarakat untuk menyelesaikan dengan cara masing-masing. Segera urus ketersediaan, harga, dan distribusi bahan pangan hingga tingkat masyarakat. Bukan menyuruh masyarakat setanah air berbondong-bondong ke pasar induk beras di Jakarta. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia Pemirsa dan kita akan bertanya dulu. Bang Godens, kita sudah tersambung melihat seluruh telepon saat ini dengan pengamat pertanian Bustanul Arifin. Mas Bustanul, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Bumbeo. Mas Bustanul, kalau kita lihat bahwa sektor pertanian masih tumbuh positif tapi mengecil dibandingkan dengan kondisi sebelum COVID-19. Atau pada saat COVID-19 malah lebih rendah sekarang. Pertanyaannya Mas, apa faktor utama yang membuat produksi pertanian khususnya beras di Indonesia itu semakin turun saat ini? Apakah memang karena lahannya yang semakin berkurang atau ada faktor lain, Mas Bustanul? Baik, yang Anda sebutkan tadi benar bahwa memang ada konversi lahan yang cukup beras tapi memang datanya belum confirm. Kita menduga mengestimasi 90 sampai 100 ribu ton per hektare. Tapi kemarin rapat-rapat terakhir itu, ini kan pakai tertapan nih, kemudian tertunda lagi mengenai luas baku sawah. Karena ada Pak Menteri baru di ATR, jadi ditunda lagi. Tapi kita menduga kira-kira memang sudah berkurang dari data sebelumnya 2019. Kan itu harus di update 4 tahun sekali. Mungkin 7,2 lah juta ton ya. Tapi finalisasi belum. Jadi yang saya Anda sebutkan bahwa luas baku sawah berkurang, ya benar. Tapi Bung Leo, saya sebetulnya yang lebih risau, bukan sekadar itu, bahwa produktivitas itu lambat. Bahkan ngaris datar gitu ya. Kalau tidak dikatakan ada lompatan. Jadi 10 tahun, mungkin 20 tahun terakhir itu kita jarang melihat ada lompatan produktivitas. Terutama beras ya. Demikian juga komoditas lain. Sementara kita bertaruh ya dengan lem sempitnya lahan, andalannya adalah produktivitas. Secara saintifik kita di karangan ilmuwan itu berdebat bahkan apakah memang mungkin sudah mentok produktivitasnya. Sepertinya belum. Karena di tingkat percobaan Bung Leo, kita bisa mencapai bahkan 8 atau 9 ton per hektare untuk padi ya. Sementara average national kan 5,24, 5,23 gitu kan, sekitar itu. Tapi kan ada yield gap kita sebut, ada kesenjangan produktivitas yang perlu dikejar. Dengan apa? Itulah dengan mendampingi masyarakat setidaknya menggunakan teknologi, melakukan good agriculture practices, minimal mendekati kondisi ideal di kebun percobaan. Mas Bustanul, kalau kita lihat ini kan saat ini kita bisa katakan bahwa produksi beras khususnya selain bahan pangan yang lain itu juga stagnan atau bahkan cenderung turun. Ada upaya-upaya yang coba dilakukan, misalnya ada usulan untuk menggunakan lahan rawah. Ada juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah membuat food estate. Saya tidak tahu, apakah ada juga untuk perhatian keberas ini. Langkah-langkah seperti itu akan efektif atau tidak kalau menurut Anda? Mungkin dalam jangka pendek menjadi obat, obat wosok lah obat ini ya, immediate action. Tapi apakah itu menjawab tantangan yang saya sebutkan tadi? Mungkin belum. Itu untuk immediate oke lah mungkin ya. Tapi sekali lagi kalau kita hanya terjebak berpikir jangka pendek terus, buksyo, kita tidak menjawab tantangan yang besar tadi. Obat permanennya apa kira-kira Mas Bustanul? Untuk pemerintahan yang akan datang lah kalau kita katakan pemerintahan sekarang mungkin jangan-jangan sudah telat kan untuk membuat sesuatu yang jangka panjang begitu. Betul, betul ya. Kalau sekarang mungkin terlambat. Saya ingin setidaknya kita kembali kepada fundamental yang sebenarnya. Apa? Karena kini logikanya itu tanah kita, Bung Leo, lahan kita itu sudah menurun produktifitasnya in general. Karena apa? Karena bahan organik di dalam tanah sudah berkurang. Itu serius sebetulnya. Jadi kita terlalu banyak menggunakan pupuk kimia. Terus kita sering ribut kalau pupuk kimia terlambat gitu kan. Betulnya upaya untuk yang paling simpel misalnya kalau diberang menembalikan jerami ke dalam lahan. Nah itu menjadi CN ratio-nya kan meningkat tuh kita carbon pernutrisian ratio kita jadari yang paling masing. Oke, ada teknologi yang bisa dipakai ya? Iya, sederhana. Kemudian barulah kita masuk sekaligus kombinasi dengan modern teknologi. Mungkin Bung Leo pernah mendengar, para pemirsa mendengar mengenai precision farming. Ya, pertanyaan presisi. Jadi ukuran dan seterusnya itu perlu dikuatkan di situ. Dan lain-lain sampai kepada yang digitalisasi dan seterusnya. Mas Bustano, ini pertanyaan terakhir saya ya. Kalau pemerintahan yang baru nanti melakukan apa yang sedang dilakukan sekarang untuk meningkatkan produksi beras hanya seperti sekarang, business as usual. Tahun depan kita akan impor jutaan ton lagi beras atau bagaimana menurut Anda? Kalau tidak ada lompatan besar ya akan seperti ini. Jadi kan matematika sederhananya itu kita per 4 bulan itu konsumsi 2,5 juta ton ya. Tahun kan 32-an ya. Sementara kalau kurang sedikit saja kita di 30 saja atau di bawah 30 kita tetap pasti impor. Itu matematika sederhananya. Nah, tapi variasi bulanan kita tetap harus perhatikan. Karena bulanan ini ya agak rumit sementara. Di situ yang kita minta pemerintah, sekarang juga pemerintah baru. Oke. Untuk betul-betul base apa ya, evidence base, scientific base itu menjadi lebih betul. Gunakanlah data untuk buat perencanaan yang lebih baik ke depan. Baik. Kita harapkan apa yang kita bicarakan ini yang Mas Bustano sampaikan juga didengarkan oleh pemerintah. Terima kasih. Pengamat pertanyaan Bustano Arifin sudah menjarahkan kami soal pagi Mas Anul. Pertanyaan itu bisa mudah ditanyakan Bang Godens tapi susah dijawab ya. Bagaimana kemudian pemerintahan yang baru benar-benar melakukan sesuatu yang revolusioner, sesuatu yang permanen. Katakanlah menahan alifungsi lahan Bang. Sawah yang ada jangan ada yang berkurang dulu, misalnya begitu. Itu berani atau tidak dan mau apa tidak kira-kira? Ya tentu otoritasnya itu ada pada pemerintah daerah ya. Undang-undang sih sudah melarang ya. Melarang untuk mengalihkan lahan pertanian. Oh sudah ada larangan ya? Ya, karena itu ada diturunkan kepada perda. Banyak juga peraturan daerah yang melarang alih lahan. Tetapi kan ketika pembangunan besar-besaran oleh pemerintah pusat di daerah, misalnya pembukaan tol Sumatera saja itu sudah menyempitkan lahan. Tol Trans Sumatera itu ya? Jadi di hulunya itu ada persoalan penyempitan lahan, juga ada persoalan tadi kita sempat singgung itu bagaimana orang berminat menjadi petani itu semakin turun. Juga yang tidak kalah penting seperti yang dikatakan oleh Pak Bustanul tadi itu masalah pupuk ya. Pilihan itu kan apa pupuk kimia atau pupuk organik. Nah ini kan mestinya di edukasikan kepada para petani gitu. Dan diproduksi. Sehingga produktivitas itu tidak stagnan gitu. Kalau tetap stagnan, ya yang tadinya negara sewa sepeda pangan itu, ya kita memang sekarang ini menjadi pengimpor beras ya. Sekitar tahun ini saja sekitar 4,1 ton. Juta ton itu 4,1 ton itu diimpor pada tahun ini. Tentu ini jangan sampai juga ketika musim panen raya tiba, tadi dikatakan oleh Kementerian Pertanian itu kan panen raya itu mulai Maret dan April. Nah sekarang di Maret saja masih terjadi kelanggan beras gitu kan. Mungkin panennya belum ya. Apalagi sekarang musim hujan, banjir di mana-mana. Beberapa gagal ya. Di darah sentra padi, misalnya di Lampung, saat ini sedang banjir gitu. Ya banyak problem yang sudah diprediksi sejak awal yang terkait dengan El Nino, tetapi antisipasinya yang kurangnya. Kita melihat sebetulnya kan Bang, kalau memang benar-benar serius ya, mau mengatasi masalah pertanian khususnya pangan, khususnya beras. Itu kan benar-benar harus ada sekian langkah yang dilakukan Bang. Bagaimana mempertahankan lahan atau bahkan menambah lahan, lalu meningkatkan produktivitas. Ahli-ahli pertanian banyak kok, teknologinya sudah ada. Lalu yang paling penting juga adalah bagaimana kebiasaan makan orang Indonesia ini kalau bisa didiversifikasi. Jangan semuanya makan nasi begitu kan ketika ada singkong, sagu, dan lain-lain. Tapi sampai sekarang kan kita tidak melihat Bang, bahwa ada langkah yang revolusioner, besar seperti ini, baik di pemerintahan sekarang, maupun yang kita dengar pada saat kampanye untuk pemerintahan yang akan datang. Itu bagaimana Bang? Ya harus jujur diakui, kalau soal keseriusan, kita harus katakan pemerintah serius. Serius ya? Serius di dalam tekadnya. Oh. Karena itu kan di dalam editorial kan dikatakan bahwa hampir di semua laman kementerian itu selalu disebutkan tentang pertumbuhan dan tangguh gitu kan. Nah, tetapi di dalam tindakannya itu tidak memperlihatkan keseriusan kata-kata itu. Tadi saya katakan, Bang, kita dengan sadar kok menyempitkan lahan. Bahkan masih banyak lahan tidur yang tidak dikerjakan gitu kan. Apalagi banyak proyek pemerintah, termasuk proyek di bidang pertanian, yang tidak dikelola sebagaimana mestinya. Food estate, apa segala macam itu. Mestinya itu kan kalau ditangani seperti yang kata Pak Bustanur tadi, bahwa di tahap percobaan itu berarti di tingkat universitas kan. Iya dong, pilot proyeknya. Pilot proyeknya itu bisa sampai 8 ton per hectare. Tetapi produktivitas sekarang ini kan 5, bahkan di bawah 5 ton per hectare. Itu berarti ada sesuatu yang salah. Nah, salah yang dimana? Ya, salahnya itu pemerintah kurang kuat di dalam tindakan nyatanya untuk menyelesaikan persoalan, sehingga kita tidak lagi menjadi negara pengimpor gitu ya. Iya, Bang kalau kita melihat sampai sekarang belum ada langkah yang besar begitu ya, yang tahapan-tahapan untuk mengurangi ketergantungan kita akan impor beras. Artinya di tahun-tahun ke depan, kita masih akan impor beras lagi, satu. Terus yang kedua, jumlahnya masih akan jutaan ton atau bahkan bisa lebih banyak dari sekarang. Ya, kalau kita lihat ya, dan kita harus akui, pada awal pemerintahan Jokowi, yang dibangun itu infrastruktur yang terkait dengan pertanian. Betul. Karena itu bendungan di mana-mana kan. Yang raksasa lagi. Waduk di mana-mana, di mana-mana. Tetapi pertanyaannya, apakah ada korelasi pertumbuhan pertanian di daerah yang dibangun waduk itu? Dan waduknya sudah tidak ada lagi. Itu yang saya heran, Bang. Saya terus terang waktu itu termasuk orang yang sangat optimis melihat bendungan besar ini untuk menahan air supaya kemudian kalau ada kekeringan datang, kita masih punya air untuk mengairi pertanian atau sawah kita. Tapi ternyata enggak ada ya? Ya, pada tataan optimistis, kita harus katakan untung ada bendungan dibangun gitu ya. Bagaimana kalau tidak? Tetapi dalam rangka pesimistis, kita harus katakan kok semakin banyak yang diimpor, Tidak ada pertumbuhan yang signifikan, padahal uang negara sudah habis-habisan dibangun untuk bendungan gitu. Nah, pertanyaannya apakah sudah ada studi kelayakan untuk itu gitu. Baik, kita harus jeda dahulu Bang Godir dan Pemisah. Tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat tanda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia, pemisah dan saat ini kita juga akan mendengarkan Bang Godens pendapat dari pemisah Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Curup Bengkulu ada Pak Edward. Pak Edward selamat pagi. Selamat pagi Bang Leona, selamat pagi Bang Godens. Selamat pagi Pak Edward, silakan Pak pendapatan apa? Kita memang prihatin dengan kondisi negeri kita yang mana masih tergantung impor untuk penyediaan pangan. Terima kasih. Ketiga, Karena kalau tidak menempatkan ke orang pada ahlinya menunggu kehancurannya, katanya kan begitu. Kalau bukan seorang ahlinya, akan mencari lah orang-orang yang betul-betul akad visi, yang betul-betul ahli dalam pertanian, tempatkanlah di sana. Karena jangan lagi dirongrong oleh kepentingan-kepentingan lain, inilah kegagalan negara kita kemarin ini. Kenapa? Ya karena Menteri PU, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian itu kan anggarannya sangat besar. Itu berebut dari partai-partai menempatkan orang di sana. Sekarang, lipatkan hak regulatif persediaan untuk penyentangan Menteri. Kita minta itu supaya negeri kita ini maju. Jangan lagi malu dengan Thailand, kita harus impor berat dari Thailand. Kebetulan saya mendegang berat ini, Pak. Terima kasih, Pak Edwad, di Curup Penggulu untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang, Pak Edwad, ada Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Soekarwan, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi, Pak Soekarwan. Silakan, Pak, pendapatan Anda, Pak. Pertama, nanti saya ceritakan. Yang pertama itu, yang jelas negara ini salah urus. Salah urus. Kenapa, Pak? Ya, kalau kita dengar lagunya, hutan-lautan jadi kolam susu, naik jalan-jalan itu kan subur makmur gemahri pahlawo jinawi kartotorahardo. Ya, kok lagi-lagi impor maneng, impor maneng, saya itu jadwongkol banget. Thailand yang negara kecil saja kok bisa ekspor. Salah urus, Pak. Belanda itu 3,5 abad jajah Indonesia itu karena ingin menjadikan negara agraris ini negara agraris terhebat di dunia. Maksudnya, Belanda meninggalkan pabrik tebu, pabrik gula, pabrik gula, kettima, kelapa sawit itu kan berada semua. Dalam teori klasik ekonomi, Adam Smith mengatakan, gelutilah ahlinya, kalau tidak ahlinya itu enggak usah wongkonyoworo, Indonesia itu agraris ya. Semua berada agraris. Pak Soekarwan, solusi, Pak, yang mujarah, Pak, untuk membuat pertanian kita tidak semakin timpang, apa kira-kira, Pak? Satu saja, Pak, usulan, Pak Soekarwan. Ganti Menteri Pertanian dari agademisi yang benar-benar ahli pertanian, jangan dari partai. Begitu ya. Topop itu Menteri Pertanian. Pokoknya Menteri itu harus sesuai bidangnya, ahlinya. Saya itu S2 UII loh, Bang Leo. Tapi saya bertani. Saya kalau suruh debat sama Menteri Pertanian disiarkan live oleh Metro, berani. Oke, oke. Adu gagasan, berani. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Soekarwan dari Temanggung, Jawa Tengah. Untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Soekarwan ada pemirsa Metro TV dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Lia. Silahkan, Bu, pendapat Ibu. Ya, jadi memang selalu beda ya. Kita masyarakat bingung. Di atas kertas itu selalu berhasil. Ya, termasuk misalnya angka kemiskinan ya. Di atas kertas dihubungkan angka kemiskinan turun. Ya, tapi di lapangan, di pinggir jalan, lain ya. Peminta-minta makin bertambah dan sebagainya. Begitu juga dengan pertanian. Ya, pertanian itu dikatakan meningkatkan dan ini perbandingannya seorang yang gampang sekali ya. Jika COVID dengan sesudah COVID. Kalau menurun berarti itu ada kesalahan di situ. Karena COVID itu kan soalnya standar di situ ya. Bahwa di situ paling banyak apa namanya keperluan penurunan negara kita itu. Termasuk juga dengan bangsa. Bangsa itu waktu COVID dibawa daripada sekarang. Itu kan berarti ada kesalahan di situ ya. Jadi, memang kita ini masyarakat dibuat bingung dengan pernyataan-pernyataan dari penghimpin-himpin kita atau penjabat yang selalu beda dengan kertas dengan di lapangan. Oke. seperti tak dikatakan oleh penelepon di depan itu tadi bahwa memang harus menempatkan orang yang ada di situ. Misalnya, tata ruang juga ya. Tentu orang yang tata ruang harus terlibat di sini. Karena penempatan apa, daerah-daerah-daerah untuk properti itu harus ada di situ. Tidak boleh dibuat bangunan. Jadi, perkahwinan ini tidak boleh dibuat bangunan. Jadi, tanya tata ruang juga itu harus berfungsi untuk menentukan bahwa ada daerah-daerah yang memang tidak bisa dibuat untuk properti atau pembangunan perumahan. Sehingga nanti kita bisa melihat bahwa pertanian itu karena itu kan alasannya begitu. Banyak alasannya bahwa daerah pertanian makin kurang. Makin kurang. Karena itu tadi tata ruang tidak semakin berfungsi. Mudah-mudahan ke depan dengan pemerintah yang baru nanti ini betul-betul memperhatikan dan apa yang dikatakan di atas kertas betul-betul sesuai dengan di lapangan. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Selawasi Selatan. Selamat pagi Ibu. Ini tiga pemirsa kita kalau diberikan kesempatan untuk membenahi pertanian jangan-jangan beres ya Bang. Tapi pertanyaannya begini Bang. Apakah benar dengan seorang menteri pertanian yang memang adalah katakanlah misalnya profesor dokter pertanian Bang. Entah dari ilmu amanannya pun. Itu akan bisa selesai masalah pertanian di Indonesia. Ya memang mencari ahli pertanian itu agak susah sekarang. banyak sekali jebolan sekolah pertanian itu yang tidak mau menjadi petani ahli profesi yang tidak sesuai dengan keahlian. Nah apakah kalau ahli pertanian ditempatkan di kementerian itu bisa dari semuanya tentu yang dibutuhkan di kementerian kan tidak hanya keahlian tapi manajerialnya yang dibutuhkan. Mengelola sehingga perlu ada konsep. Nah tadi dikatakan bahwa negara ini salah urus supaya tidak salah urus tentu ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan perbaikan secara mendasar. Tadi lo mengatakan terlalu banyak orang makan beras ya makan nasi ya makan nasi dulu di NTT itu orang makan jagung gitu kan atau di Papua sana orang makan sagu gitu kan tapi dipaksa makan nasi semua sehingga berdasarkan statistik itu kan penduduk Indonesia yang makan nasi itu sekitar 98,9 lah ya 98 persen ya 98 persen makan nasi oke itu artinya ada sesuatu yang salah di dalam melakukan edukasi padahal karbohidrat itu tidak selamanya harus dari nasi kalau seluruh penduduk Indonesia itu bergantung pada nasi ya beginilah nasibnya ketika lahan pertanian itu semakin menciut jumlah petani yang ingin bekerja di sawah itu semakin sedikit usia produktif petani juga semakin menurun ya susah kita mengharapkan bisa sembah beras apalagi berdasarkan statistik juga kemiskinan yang tertinggi itu justru di kalangan petani betul petani dari layan ya karena itu jangan heran para petani juga sikut-sikutan untuk merebut beras bantuan itu karena mereka juga butuh dan memang ironis ya hanya beberapa minggu sehabis pemilu harga beras itu naik menjadi-jadi padahal selama kampanye itu beras itu digelontorkan besar-besaran dalam bentuk bansos ya tapi katanya bukan gara-gara itu bang bang tadi bu Lya menarik yang mengatakan bu Lya mengatakan bahwa tata ruang tata wilayah ini kan tadi terkait dengan apa yang Bang Godens katakan bahwa walaupun aturannya ada sawah itu tidak boleh alih fungsi tapi pemerintah daerah lah yang akhirnya punya otoritas untuk mengizinkan perubahan apa tidak apa kemudian nanti ditarik kembali lagi aja ke pusat bang supaya kemudian sawah-sawah ini aman tidak beralih fungsi ya terlalu jauh rentang kendalinya karena itu pemerintah daerah itu tidak bisa apa ya lepas tangan terkait dengan persoalan produksi pangan ini kita tahu misalnya di daerah Banyuwanyi itu kalau kita turun dari bandara di Banyuwanyi itu ada hamperan sawah sawah itu sudah ditetapkan oleh perda tidak bisa dialih fungsikan oh tetap sawah tetap sawah gitu dan aturan itu berlaku umum di undaran pertanian itu ada gitu yang mestinya ditegakkan tidak semua pemerintah daerah itu paham tentang itu yang pertama yang kedua bagaimana memberikan insentif kepada para petani supaya bisa berproduksi salah satu insentif yang bisa diberikan itu misalnya kemudahan di dalam pupuk dan yang paling penting itu pasca panennya sekarang ini kan harga gabah ya pada hari ini tuh harga gabah itu semakin turun gitu sementara harga berhasil itu naik yang untung siapa ya tengkulak lah yang untung bukan petaninya middlemannya itu ya broker-brokernya bang pertanyaannya bang apa yang kita bicarakan ini kan kalau saya meyakini sebenarnya pemerintahan baik yang sekarang maupun yang akan datang sudah tahu tapi kenapa kemudian hal-hal baik ini belum dipakai ya untuk memperbaiki pertanian kita harus sudah ada dulu bang Godin sampai bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih katanya bangsa Indonesia itu ibaratnya para penumpang kapal yang kapalnya sudah bocor sudah mau tenggelam tapi penumpang kapalnya masih sibuk rapat dulu musyawarah dulu padahal sudah setengah badannya itu di dalam air begitu sampai akhirnya kemudian sama-sama tenggelam apakah kondisi itu sedang kita lihat saat ini dalam menyikapi pertanian Indonesia kalau soal percanaan itu sangat matang karena misalnya El Nino itu kan mulai hangat isinya itu sekitar pertengahan 2023 jauh sebelum itu BMKG itu sudah mengingatkan akan terjadi El Nino yang berdampak pada pertanian rapat di kabinet itu sudah dilakukan ya lagi-lagi harus kita katakan memang yang nampak serius itu kan pada persiapannya tetapi tindakannya itu ya biasa lah gitu ya karena itu patut kita duga gitu memang yang untung itu kalau mengimpor beras kalau diimpor 4,1 juta ton pada tahun ini berdasarkan angka resmi bisa sampai 5 juta ton gitu ya kalau per kilo aja ada untung 1 rupiah itu kan tinggal dihitung besar sekali itu lebih untuk mengimpor ketimbang capek-capek memproduksi padi gitu kan apalagi lahan yang semakin menyempit segala persoalannya petanian semakin tua karena itu kita katakan harus ada pembenahan di hulu yang terkait dengan pertanian ya pengairannya ya di apa diperbaiki lagi bangunan-bangunan apa dam atau benungan besar itu aduk itu kan jangan-jangan sudah tidak ada airnya di sana perlu diperhatikan itu di hulu kan sekarang di hilirnya terkait bagaimana pengaturan tata niaga beras ini memang saat ini harga beras itu kan berkisar antara 15.000 sampai 16.000 saat ini nah turun kepada HET sampai 10.000 sampai 11.000 100.000 per kilo sudah agak susah karena itu stabil pada nilai atas stabil mahal stabil mahal gitu tidak menurun dia stabil mahal nah apa yang mesti dilakukan di hilir di hilir itu memperbaiki tata niaganya jangan terlalu apa rentang yang jangan terlalu jauh dan di tingkat pedesan di tingkat pertanian ya diperbaiki lagi lah misalnya apa penggilingan rakyat sekarang ini kan penggilingan rakyat itu banyakannya mati tutup semua ya tutup ya karena itu kita katakan sebaiknya dilakukan secara menyeluruh termasuk distribusi pupuknya pupuk itu mestinya didekatkan kepada rakyat mata rantainya jangan terlalu jangan terlalu jauh Bang tapi saya harus bicara ini juga bahwa tahun lalu kan mungkin fokus pemerintah teralihkan ke persiapan pemilu termasuk dengan kepentingan kepentingan agenda-agenda politik masing-masing dan sekarang juga kan pemilu belum selesai juga perhitungan belum jelas penetapan juga belum ada apakah masih bisa pemerintahan saat ini pemerintahan Jokowi Maruf Amin kembali fokus lagi Bang untuk mengurusi masalah pertanian ini tahun ini dalam sisa waktu yang hanya kurang dari setahun ini ya kita berharap pemerintah itu fokus jangan menjadikan pemerintah itu autopilot karena itu fokus bicara lah yang terkait dengan persoalan masyarakat masyarakat itu kebutuhannya sederhana kok yang penting tidak lapar dan di dalam sejarah peradaban kemanusiaan perut lapar itulah yang menyebabkan pergolakan yang pada akhirnya menciptakan ketidakstabilan di tingkat negara dan pemerintahan kita harap apa yang kita bicarakan ini juga menyumbangkan sesuatu ya Bang bagi perbaikan sektor pertanian di Indonesia betul sekali baik Bang Gaudensius Wadi terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi bang pagi pemisah pemerintah seharusnya sudah bisa kembali fokus dan hadir dalam mengurusi persoalan pangan jangan meninggalkan apalagi menanggalkan masyarakat untuk menyelesaikan dengan cara masing-masing segera urus ketersediaan harga dan distribusi bahan pangan hingga tingkat masyarakat bukan menyuruh masyarakat setanah air berbondong-bondong datang ke pasar induk beras di Jakarta saya Leonat Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton